Artinya gue mendapatkan penghasilan per hari sekitar 56.000 rupiah Untuk website ini ataupun aplikasi ini masih baru banget teman-teman Makanya gue langsung update aja teman-teman ya Oke teman-teman jadi langsung aja buat teman-teman yang mau garap ataupun mau daftar Seperti biasa untuk link pendaftarannya udah gue taruh di deskripsi gue Dan yang pertama teman-teman disini gue bakal kasih tau dulu cara daftar di dalam aplikasi ini teman-teman Pakai email ataupun pakai nomor telepon kalian Nah teman-teman ya di bagian sini gue pribadi itu gue daftar menggunakan email teman-teman ya Jadi yang pertama teman-teman kalian tinggal masukin aja untuk email kalian di bagian sini Dan di bagian sini kalian membuat password ulangi password di bagian sini Dan setelah itu teman-teman kalian tinggal klik register di bagian sini Nah teman-teman ya jadi untuk pendaftaran sendiri cuma seperti ini doang teman-teman ya Oke teman-teman karena disini gue udah punya akun dan disini gue login terlebih dahulu teman-teman Ambilannya seperti ini dan langsung aja teman-teman kita review barang-barang Yang pertama teman-teman di bagian sini ada menu reach ya ataupun menu deposit Dan di bagian sini ada menu withdraw dan di bagian sini ada menu team ya teman-teman Dan kalian juga bisa download aplikasi di bagian sini Nah di bagian sini ada menu agent dan juga ada menu activity ya teman-teman Nanti kalian tinggal buka aja dan kalian baca-baca sendiri aja Ini juga adalah untuk informasi dari aplikasi ini teman-teman ya Nah di bagian sini adalah untuk harga crypto saat ini teman-teman ya Mulai dari Binance, dari OEK, dari Huboy dan juga dari Coinbase teman-teman ya Nanti kalian tinggal lihat aja di bagian sini Nah teman-teman di bagian sini juga ada menu quantitative ya ataupun untuk menu tradingnya Dan di bagian sini ada menu input teman dan juga ada menu profile kita di bagian sini Nah teman-teman sekarang kita masuk dulu ke bagian menu profile di bagian sini Di bagian sini ada total asset, ada menu reach, ada menu withdraw dan juga ada menu detail teman-teman ya Nah di bagian sini juga ada sistem level ya teman-teman nanti kalian tinggal baca-baca sendiri aja Teman-teman disini gue akan bahas untuk cara auto trading Jadi teman-teman kalian jangan pusing-pusing karena di aplikasi ini trading itu secara otomatis teman-teman ya Ataupun auto profit teman-teman Oke yang pertama teman-teman kita masuk dulu ke bagian menu quantitative ya di bagian sini Kita masuk ke bagian sini Nah teman-teman sebelum gue bahas tentang menu quantitative ataupun flan Disini gue disclaimer dulu teman-teman ya dan tetap dior juga Karena semua keputusan ada di diri kalian masing-masing Intinya teman-teman di video kali ini gue hanya tutorial dan update aja Oke teman-teman langsung aja kita review bareng-bareng Yang pertama teman-teman di bagian sini ada PIP kosong ya Untuk harganya gratis cuman kita gak dapat penghasilan sama sekali teman-teman Nah teman-teman di bagian sini juga ada PIP 1 teman-teman ya Harganya mulai dari 12 USDT Nah teman-teman di bagian sini kita mendapatkan 1 robot untuk trading teman-teman ya Sekitar 25% teman-teman ya Untuk kontrak masih sama teman-teman sekitar 365 hari Nah teman-teman di bagian sini juga ada PIP 3 teman-teman ya Untuk harganya mulai dari 70 USDT Disini kita mendapatkan 1 robot teman-teman ya Dan untuk profitnya masih sama teman-teman sekitar 25% Untuk kontrak juga masih sama ya 365 hari teman-teman ya Nah teman-teman di bagian sini juga ada PIP 4 ya Nanti kalian tinggal baca-baca sendiri Ataupun kalian bisa pilih-pilih sendiri di bagian sini teman-teman Nanti kalian tinggal cek aja mana yang cocok buat kalian Oke teman-teman karena untuk aplikasi ini masih baru banget Dan di bagian sini teman-teman gue pribadi itu gue udah melakukan deposit ya Sekitar 12 USDT teman-teman ya Pribadi itu gue membeli flan yang pertama ya Ataupun PIP 1 teman-teman ya Dan mungkin buat teman-teman juga jika ingin trading Kalian tinggal masuk aja ke bagian menu rates yang ada di bagian sini Untuk melakukan depositnya teman-teman ya Nanti teman-teman kalian tinggal kirim aja ke alamat yang ini Sebesar 12 USDT teman-teman ya Dan ketika kalian sudah deposit Jangan lupa untuk pilih rates complete di bagian sini Artinya komprimasi teman-teman Dan untuk melihat di story deposit kalian Kalian tinggal cek aja di bagian sini teman-teman ya Eh teman-teman ketika kalian sudah melakukan deposit teman-teman Maka secara otomatis kalian akan bergabung ke dalam PIP 1 teman-teman ya Dan sekarang teman-teman kita masuk lagi ke bagian menu kuantatif Di bagian sini Kita masuk ke bagian sini Teman-teman ya jadi untuk tugas kalian setiap hari kalian cuma klim di bagian start kuantatif di bagian sini Untuk melakukan auto tradingnya teman-teman ya Langsung aja teman-teman kita langsung klik aja di bagian start kuantatif di bagian sini Dan di bagian sini teman-teman kita tinggal tunggu aja ya untuk proses dari tradingnya teman-teman ya Kita coba lihat untuk tradingnya Teman-teman di bagian sini gue mendapatkan 3,5 USDT teman-teman ya Jadi lumayan banget teman-teman Jadi setiap 24 jam ataupun setiap hari Gue bisa mendapatkan 3,5 USDT per harinya teman-teman ya Oke teman-teman dan sekarang gue akan bahas untuk menu penarikan ataupun withdraw nya teman-teman Kita masuk ke bagian menu profile di bagian sini Dan kita masuk ke bagian menu withdraw yang ada di bagian sini teman-teman ya Kita buka dulu Nah teman-teman di bagian sini untuk withdraw sendiri itu ada 2 crypto ya Nanti kalian tinggal pilih aja mau withdraw nya ke USDT Ataupun ke TRX teman-teman ya Itu terserah kalian teman-teman ya bisa ke TRX Ataupun bisa ke USDT teman-teman Nanti kalian tinggal pilih aja seperti ini Oke teman-teman yang pertama di bagian sini kita tinggal ambil aja Untuk alamat USDT TRC20 kalian Nah di bagian sini masukin jumlah yang akan kalian withdraw Dan masukin password waktu kalian daftar di bagian sini Nah teman-teman seperti biasa teman-teman disini gue gunakan akun Teman-teman di bagian sini kita gunakan jaringan TRC20 teman-teman ya Kita klik di bagian sini Dan kalian tinggal copy aja untuk alamat penarikan kalian Dan kalian tinggal tempel di bagian sini Dan masukin jumlah yang akan kalian withdraw teman-teman ya Sebesar 3,5 USDT teman-teman ya Kita langsung masukin aja 3,5 seperti ini Dan di bagian sini ada kosong-kosong ya teman-teman Kita masukin aja Dan di bagian sini kita tinggal masukin password ya Waktu kita daftar di bagian sini Langsung aja teman-teman kita klik komprimasi di bagian sini Bismillahirrahmanirrahim Semoga landing teman-teman ya Oke dan di bagian sini teman-teman Untuk withdraw gue sudah sukses teman-teman ya Dan untuk melihat histori penarikan kalian Kalian tinggal cek aja di bagian sini teman-teman ya Kita buka di bagian sini Oke dan di sini teman-teman adalah Untuk histori penarikan gue ya Sebesar 3,5 USDT teman-teman ya Nah teman-teman sekarang langsung aja Kita cek ke akun dari Binance gue Apakah sudah landing Ataupun belum teman-teman ya Kita buka dulu di bagian sini Dan kalian tinggal masuk aja Ke bagian menu histori Di bagian sini teman-teman ya Kita buka di bagian sini Di sini sudah masuk ya Sebesar 3,5 USDT sudah masuk ke akun Binance gue teman-teman Jadi artinya teman-teman untuk aplikasi trading ini Sudah terbukti membayar Ataupun legit banget teman-teman 5 USDT ini setara dengan 56.000 rupiah Teman-teman ya Jadi artinya gue mendapatkan penghasilan per hari Sekitar 56.000 rupiah per harinya Mungkin buat teman-teman juga Jika ingin mendapatkan penghasilan lebih Kalian juga bisa membagikan link referral kalian Caranya teman-teman kalian tinggal masuk aja Ke bagian menu team yang ada di bagian sini Nah teman-teman ya Jadi ini adalah untuk link referral kalian Nanti kalian tinggal copy aja Dan kalian bagikan ke teman-teman kalian Ataupun ke media sosial kalian Nah teman-teman di bagian sini juga Ada menu team ya Jadi team ini teman-teman yang berhasil kalian undang Ini terbagi 3 level teman-teman ya Ada level 1, level 2, dan juga ada level 3 Nanti teman-teman untuk komisinya Ada di bagian sini teman-teman Dan mungkin buat teman-teman juga Jika ada kendala dengan akun kalian Kalian juga bisa bertanya ke admin Ataupun customer service di bagian sini Gunakan bahasa Inggris teman-teman ya Untuk ngobrol dengan customer service-nya Oke teman-teman jadi gitu aja Dari gue untuk update di video kali ini Semoga video gue bermanfaat Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Oke thank you Bye-bye Sub indo by broth3rmax